Pemirsa sebanyak 150 paket takjil dibagikan langsung oleh anggota Polres Mamuju setiap harinya selama bulan ramadhan kepada para pengendara atau pejalan yang lewat di jalan KS Tugun Mamuju. Selain paket takjil, Polres Mamuju juga menyiapkan menu makanan di halaman kantor bagi masyarakat yang ingin berbuka puasa. Satreskrim Polres Mamuju membagikan 150 paket takjil secara gratis setiap harinya kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 yang melintas di depan Mapolres Mamuju. Tak hanya membagikan paket takjil, Polres Mamuju juga menyiapkan menu makanan buka puasa di halaman Mapolres Mamuju. Kasatreskrim Polres Mamuju AKP Samsuryan serah mengatakan Pembagian takjil yang dilakukan ini diperuntukkan masyarakat Kabupaten Mamuju dan pelintas jalan untuk bisa berbagi dalam kebersamaan serta berbuka puasa bersama di Polres Mamuju. Untuk kita-kita semua, untuk masyarakat luas Kabupaten Mamuju, untuk bisa kita berbagi takjil kebersamaan ataupun kita bisa berbuka puasa bersama di Polres Mamuju. Berapa pembagian takjil hari ini? Setiap harinya, hitung-hitungannya 100-150 untuk di jalanan. Dan kita siapkan juga untuk di dalam, untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat. Aksi yang dilakukan ini merupakan bentuk wujud kepedulian Polres Mamuju kepada masyarakat. Pembagian takjil yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat Mamuju akan dilakukan selama bulan Ramadan. Selain membagikan paket takjil, kepolisian Resort Mamuju juga mengingatkan kepada pengendara roda 2 dan roda 4 tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, Ainews, melaporkan.